Halo bos yang kentutnya berwarna hitam kemerah-merahan dan baunya cukup harum sekali Kabel yang cukup cantik dan mantap ketika digabarkan Perdana Menteri Malaysia Bapak Ismail Sabri Yaakob Dikabarkan berkunjung rasmi ke negara Turki bersama kepala RMAF dan Panglima TDM Boss Kunjungan ini dilaporkan guna untuk meningkatkan hubungan bilatelar dan mencalin kerjasama arat di industri kedirgantaraan dan pertahanan Dan baunya ini juga bakal membahas proyek LCA Fleet dan Wasmail yang saat ini tengah dicari-cari atau dalam tender yang dinantikan oleh Malaysia Apalagi kalau bukan pesawat sekelas Harje dan Wasmail Anka Apakah Malaysia bakal memilihnya entalah hambos Sementara itu Pak Ismail dan delegasinya diperkirakan akan mengunjungi fasilitas dua pemain pertahanan terbesar di Turki Yaitu MKE Corporation dan Turkish Aerospace Industries atau TAI pada hari Rabu Sebelum pertemuannya dengan Erdogan dicetwalkan pada hari Kamis kemudian Kunjungan ini dapat diduga bahwa pada dasarnya merupakan lobby terakhir bagi para pesaing Sementara itu untuk tender fleet LCA seperti yang kita tahu TAI menawarkan hardjet yang belum diterbangkan Sementara Anka dipandang sebagai favorit untuk tender pengadaan Wasmail yang bukan kaleng-kaleng Tak kalah ketinggalan bos MKE juga berusaha keras dengan meriam archileri SPH yang belum terjual Seperti yang dilaporkan pertahanan Malaysia sebelumnya hardjet tidak mungkin masuk dalam campuran untuk fleet LCA Karena RMF seharusnya melakukan evaluasi fisik atas pilihannya pada 22 Juni Sementara kontrak untuk 6 pesawat akan dirantan tangani bulan ini bos RMF belum menawarkan apapun tentang masalah ini sejak merilis pernyataan itu Sementara keputusan untuk Wasmail seharusnya dilakukan pada bulan ini meskipun tidak ada kabar kapan penandatangan kontrak Kunjungan ini bukanlah kunjungan resmi pertama ke Turki oleh seorang PM Malaysia Namun di sisi lain harus dikatakan bahwa media India sedang berada di atas ketika layanan berita nasional negara itu sendiri yang melaporkan Bahwa Tejas adalah favorit yang menang dalam tender fleet LCA Bagaimana nantinya bos? Apakah Malaysia akan membeli hardjet ataupun angkat ataupun malah akan memboyong Tejas dari India? Kita tunggu saja berita selengkapnya bos Salam Kumandu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax